Hadiah membawa bencana jilid tujuh. Lam Tiam Gie dan Li Chong Bun tertawa melihat lagaknya dua Hueshio itu. Sedangkan Boyang Kang yang mendengar tantangannya Tai Tong Hueshio telah tertawa menjawab. Sebenarnya kami tidak ingin bertempur, tapi karena Tai Su memaksa, apa boleh buat? Nah silakan Tai Su memilih dengan care bagaimana kita bertempur. Boyang Kang berkata sambil turun dari kudanya. Tai Tong Hueshio mendengar boleh memilih caranya bertempur, hatinya menjadi girang dan diam dia melirik pada Tai Teg Hueshio. Baiklah, pinceng sekarang mulai, kata Tai Tong Hueshio. Sebentar kemudian terlihat ia pejamkan matanya, seakan-akan lagi mengerahkan tenaga dalamnya. Ketika ia membuka matanya pula, dengan memegangi tongkat sebagai tunjangan tangan kirinya mendorong ke arah batu besar di lareng gunung. Entah care bagaimana tenaga dalamnya telah bekerja, sebab lantas kelihatan pada batu besar itu cap tangan. Boyang Kang melihat itu lantas mengetahui bahwa itu adalah ilmu silat yang dinamai. Toa Chenin, cap tangan besar, dari si Hek Pei. Meskipun kelihatannya Tai Tong menunjukkan kepandayan itu belum begitu mahir tetapi tidak boleh dipandang sembarangan. Bo Yang Kang tertawa sejenak kemudian berkata, Cap tangan itu kalau diketahui oleh orang yang tidak mengerti akan berbahaya sekali, karena itu akan dikira bikinan dewa atau setan. Adanya di tempat yang berbahaya. Kalau orang paksa ingin melihatnya pasti akan mendapat celaka, jatuh tergelincir, maka sebaiknya aku gempur saja bikin berantakan. Segera ia mengerahkan tenaga dalamnya sebelum menggempur batu besar yang adanya di lareng gunung itu. Ia berkata Pat Lee Chong Bun, Bun Jiye, sebentar kalau batu itu aku sudah gempur rubuh, kau barengi sekalian supaya menjadi hancur tak berbekas untuk menghilangkan bencana. Lee Chong Bun anggukan kepalanya sambil tersenyum. Sebentar kemudian lantas terdengar bunyi keras sekali. Batu besar itu tidak tahan menerima gempuran tenaga dalam bow yang keng yang dasyat, hingga seketika itu meluruk turun dan disambut oleh serangan Lee Chong Bun. Benar saja batu besar itu menjadi hancur berantakan tak berbekas lagi cap tangan tadi. Bow yang keng si cu, pin ceng kagum atas hebatnya kepandayanmu, kata Tai Tong Hwesio sambil cengar-cengir. Tapi pin ceng masih ada kera permainan lain yang ingin petunjuk daripadamu. Bow yang keng melihat Hwesio itu tidak tahu diri menjadi tidak senang. Dengan suara dingin ia berkata, Oh aku tahu maksud Tai Su, bukankah mau mempertunjukkan ilmu silat Hw Leng? Bukan? Aku juga belum tahu tenagaku yang terbatas dapat melayani ilmu Tai Su atau tidak, tapi biarlah aku untung-untungan menggunakan sepasang telapak tanganku untuk menghadapi Tai Su berdua punya sepasang tongkat. Tai Teng Hwesio melirik pada Tai Teng Hwesio malu-malu sejenak lalu berkata, Baiklah, kalau bow yang si cu mau begitu pin ceng percaya akan kehebatannya ilmu. Sepasang orang kuat. Nah, marilah kita mulai. Tai Teng Hwesio dan saudaranya mundur beberapa tindak kemudian maju lagi. Setelah mengeluarkan perkataan Omi Tohut, keduanya memutar tongkat besinya yang mengeluarkan suara mengaung dan angin santar. Mereka menyerang dari kanan kirinya bow yang keng mengarah orang punya dada. Bow yang keng yang digencek oleh sepasang tongkat lawannya segera gerakan tubuhnya melejit ke udara hingga serangan kedua Hwesio itu mengenai tempat kosong. Tapi mereka terus merangsek dan mengirim pukulan yang dinamai angin menyapu sisa awan mengarah ke pinggang dan belakang tubuhnya bow yang keng. Tapi bow yang keng terlalu gesit untuk dapat disentuh badannya oleh tongkat kedua paderi itu. Mereka kelihatan sangat penasaran melihat musuhnya begitu licin, lalu keluarkan banyak tipu pukulan tongkat pelajaran dari silek. Hingga jalannya pertandingan berubah menjadi bertiga, kemudian pada cemplak pula keduanya berseliwaran sangat seru. Tubuh bow yang keng tampak berkelebatan diketpung oleh sepasang tongkat yang mengeluarkan angin santar menderu-deru. Sungguh hebat ilmu meringankan tubuhnya bow yang keng. Suatu ketika dengan berani Taitok Hweshyo mejumerangsek, tongkatnya menotok ke arah pundak musuh. Tindakan ini justru ada makan bow yang keng, siapa setelah berkelit tangannya diulur merampas tongkat Taitek Hweshyo. Taitok Hweshyo mencoba menolong adik seperguruannya, ternyata sudah terlambat sebab tongkat Taitek Hweshyo sudah berpindah tangan. Taitok Hweshyo berdiri bengong, dengan kemalu-maluan melihat senjatanya dirampas begitu mudah oleh musuhnya. Taitok Hweshyo di lain pihak menggeram, tongkatnya merabu tubuhnya bow yang keng. Sebenarnya bow yang keng bisa menggunakan tongkat rampasannya itu sebagai senjata untuk menangkis tongkatnya Taitok Hweshyo, akan tetapi karena ia sudah berjanji akan melayani kedua kepala gundul itu dengan tangan kosong maka ia tidak mau menggunakannya. Ia terus menggunakan kelincahan bergeraknya. Tak lama lantas, tongkatnya Taitok Hweshyo juga sudah dapat dirampas oleh bow yang keng. Dengan sepasang tongkat di tangannya bow yang keng tertawa gelak-gelak. Taitok Hweshyo berdua harap suka memaafkanku yang sedikit kurang hormat katanya. Berbareng dengan itu ia mematahkan dua tongkat besi si Hweshyo si hek itu dengan seenaknya saja sehingga Taitok dan Taitok yang menyaksikannya menjadi melongo. Bagaimana, apa kita bertanding sampai di sini saja atau Taitok Hweshyo berdua ada apa-apa yang masih mau diperlihatkan di depan si orang Shiboyang kata bow yang keng. Omitohut kata Taitok Hweshyo. Baiklah, besok malam kami menunggu kedatangan si Chu di Guasian Jintong. Letaknya dari sini menuju ke selatan kira-kira 50 li jauhnya. Kalau pada pertandingan malam itu kami masih kalah, kami akan pulang ke si Hek untuk melapor pada guru kami dan minta supaya mengumpulkan Tokoh Rimba Persilatan dan sebagaimana yang dimaksud oleh Boyong Si Chu. Boyong keng belum membuka mulut, Li Chong Bun telah menyelah. HMM, kau ini Hweshyo yang tidak tahu diri masih banyak rawal. Ketahuilah pamanku ini seorang yang sabar. Dia hanya mematahkan serasang tongkat kalian. Coba kalau barusan. Aku yang menghadapi kalian berdua, HMM, jangan harap kalian bisa pulang ke si Hek lagi. Kami tak tahu dalam Guasian Jintong itu telah kalian pasangi perangkap apa. Gunung Golok ataukah Pedang, apakah itu Gua Harimau atau Sarang Naga, kami tidak peduli. Kami tidak takut, pasti besok malam kami akan datang. Tai Tong Hweshyo dan saudaranya bingung disemprot oleh Li Chong Bun. Belum sempat Tai Tong Hweshyo membuka mulut Li Chong Bun sudah meneruskan kata-katanya yang pedas. Aku benci sekali pada kalian, kelihatannya saja seperti orang yang beribadat pakai jubah orang beragama, tapi hati kalian masih kotor dan penuh kepalsuan. Awas kalau besok malam kalian ketemu aku. Jangan sesalkan aku tak akan memberi ampun. Tai Tong Hweshyo sangat gusar, matanya berputar-putar menatap Li Chong Bun tapi tangannya tidak berani bergerak menyerang. Ia masih bicara tenang, katanya, Li Sichu masih begini muda, kata-katamu menusuk sekali hati orang. Sichu menghina pada semua Hweshyo suci, apakah tidak takut nanti berdosa dan di neraka nanti mendapat hukuman? Incheng hari ini mengaku kalah, tetapi besok malam kita boleh berjumpa lagi. Incheng pasti akan menghadapi Sichu sendiri, jangan khawatir. Kita boleh lihat nanti siapa yang lebih unggul. Li Chong Bun tertawa bergelak mendengar rocahannya Tai Tong Hweshyo. Toa Hweshyo, betul-betul lucu kau bicara, kata Chong Bun. Dalam dunia kangung saat ini sudah keruh oleh segala siluman jahat. Aku dan pamanku akan mewakili Tuhan untuk menjalankan keadilan, membasmi penjahat yang berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat jelata. Memenggal batang lehernya orang-orang yang menindah sesamanya yang tidak berdosa. Jadi kalau kami berdua akan ke neraka, rasanya Raja Ahyarat akan menolak menghukum perbuatan-perbuatan kami itu karena sudah berbuat banyak jasa. Ha, ha, ha Tong Hweshyo, apakah kau masih belum puas bertempur? Apa masih mau mencoba tajamnya pedang penakluk iblis? Tai Tong Hweshyo tidak menjawab hanya matanya berputar dan mukanya tampak bengis seolah-olah mau menelan Li Chong Bun yang menertawakan dirinya. Mau mendebat lagi kata-katanya Li Chong Bun tidak berani, karena melihat wajahnya anak muda itu meskipun tertawa tapi ada mengandung kegusaran dan penuh dengan nafsu membunuh. Baiklah sampai besok malam, kata Tai Tong Hweshyo sambil ngeloyor mengajak Tai Tok Hweshyo pergi dari situ. Setelah dua Hweshyo itu sudah tidak kelihatan bayangannya, Li Chong Bun berkata kepada pamannya, Boyong Susyok, bagaimana kita harus bertindak terhadap dua kepala gundul itu, apakah boleh aku bereskan saja jiwanya? Harap Susyok memberi pendapat sebab aku tidak mau nanti membuat kesalahan yang membuat hatimu menjadi kesal. Boyong Kang tersenyum mendengar bicaranya Seng Keponakan. Ia merasa betul-betul Chong Bun seperti sudah mengakui dirinya sebagai pengganti ayahnya almarhum. Dua kepala gundul itu kalau kita lepaskan begitu saja, kata Boyong Kang. Tentu mereka akan menghasutkan beratnya dan akan memusuhi kita tak habis-habisnya. Kita sendiri tidak bisa bertindak seperti orang-orang dari rimba hijau membasmi musuh sampai aku kenal ampun. Maka itu sebaiknya kita bikin mereka tunduk dan mundur teratur dengan sendirinya. Lam Tiam Gie akur dengan pikirannya Boyong Kang. Sambil menikmati pemandangan alam yang permai, perlahan-lahan jalankan kudanya terus dari puncak untuk beristirahat dan bertukar pikiran untuk menghadapi dua hwasyo dari si hek tadi. Besoknya pada waktu sore, mereka bertiga terus menuju ke selatan mencari goa wasian jintong yang jauhnya kira-kira 50 li. Sampai di tempat tujuan tiba-tiba Lam Tiam Gie menunjuk pada suatu puncak dan berkata, goa wasian jintong adanya di puncak itu. Aku sendiri belum pernah masuk. Menurut katanya orang, jalanan di situ amat sukar dan berliku-liku. Di dalam goa ada goanya lagi. Benar-benar tempat itu amat rahasia. Orang biasa tidak berani masuk ke dalamnya. Dilihat dari tantangannya dua hwasyo itu akan membereskan urusan di goa sin jintong pasti mereka telah mengetahui seluk-beluknya di dalam goa itu. Makanya mereka berani menantang, tentu sudah ada kepastian mereka bakal mendapat kemenangan. Dari sebab itu seharusnya kita berlaku hati-hati, kalau bisa kita jangan masuk ke dalamnya sebab sangat berbahaya. Tidak menunggu Boyang Kang berkata, Li Chong Bun menjawab terlebih dahulu. Lam Pepe, bagaimana rahasia juga goa itu dibikin rasanya tidak lebih dari barisan patkwa. Menurut keadaannya tidak mudah ditinggali orang. Aku muncul dalam dunia kangau maksudnya hendak mencari pengalaman untuk dipakai pegangan sebagai seorang pendekar. Kalau menghadapi perkara sulit lantas tidak berani menerjang, lebih baik aku yang mengasingkan diri saja dalam goa supaya diri sendiri selamat dari bahaya. Dengan pedang penakluk iblis maksudnya hendak membasmi penjayat menyelamatkan. Orang-orang yang tertindas secara sewenang-wenang. Boyang Kang tidak berkata apa-apa atas reaksi keponakannya, Makanya, akan tetapi Lam Tiam Gie yang mendengar itu lantas tertawa bergelak-gelak. Li Hiantit, aku harus puji semangatmu ada hebat sekali, tapi kita harus berhati-hati jangan sampai terpedaya oleh mereka. Kalau kita mati konyol, apakah tidak harus dibuat sayang? Seban kematian kita ada merugikan kepada rakyat yang hendak kita tolong dan sebaliknya menguntungkan gerombolan penjahat yang hendak kita basmi. Kau pikir benar tidak pikiranku? Mari kita ke puncak itu menyelaboyang Kang seolah-olah memutuskan pembicaraan dua orang itu. Mereka lalu menghampiri gunung yang ditunjuk oleh Lam Tiam Gie tadi. Dengan semangat mereka mendaki untuk mencari goa wasian jintong. Sampai di tengah-tengah perjalanan ke puncak, tiba-tiba mereka ketemu dengan sebuah goa wa. Inilah yang dinamai goa wasian jintong sebab Taitong Hweshyo dengan tangan kosong tampak ada berdiri di depan goa tengah menantikan kedatangan mereka. Taitong Hweshyo ketika melihat tiga orang itu sedang naik, dengan mengerahkan tenaga dalamnya telah berkata. Si Chu bertiga telah benar-benar menepati janji. Pinceng berdua menunggu di dalam goa. Setelah berkata, segera Taitong Hweshyo gerakan kakinya masuk ke dalam goa. Jaraknya masih jauh dengan Boyang Keng ketika Taitong Hweshyo meneriaki mereka, maka tidak heran kalau ketika Boyang Keng dengan dua kawannya sampai di mulut goa, sudah tidak kelihatan matuh hidungnya Taitong Hweshyo. Dua orang Hweshyo itu tingkah lakunya sangat licin dan misterius. Aku kira mereka tentu sudah mempunyai daya untuk membinasakan kita. Sekarang kita sudah sampai di sini sebaiknya memasuki goa wa. Cuma saja kita harus berhati-hati benar, apalagi bun jie, kau jangan sembrono bertindak. Kalau nanti berbuat yang tidak tidak, aku nanti tidak senang padamu. Demikian Boyang Keng memperingatkan kuponakannya. Kemudian dengan sangat berhati-hati mereka memasuki goa wa. Mereka memejamkan matanya dulu sejenak, untuk mengumpulkan semangat dan membiasakan penglihatannya dari tempat yang terang ke tempat yang gelap. Ketika mereka membuka matanya pula, mereka melihat ada sinar terang sejauh 7-8 kaki dari mereka berada. Mereka masuk terus. Memang harus diakui bahwa goa Sian Jintong itu sangat indah. Pada akhir goa besar itu ada sebuah kamar berbentuk patwa. Tiap-tiap kamar yang ada di situ ada lubang goanya. Di antara kamar-kamar itu ada kamar yang menyerupai kamar istirahatnya. Di mana Boyang Keng berdiri sejenak meneliti. Kemudian Boyang Keng ajak dua kawannya masuk ke dalam kamar itu. Semakin ke dalam semakin sunyi dan suram-suram akhirnya gelap gulita. Li Chong Bun lalu menghunus pedang pusakannya. Ternyata itu adalah pedang yang dapat memancarkan cahaya dalam kegelapan. Terlihat dinding-dinding goa itu amat licin. Pada setiap dinding sejarak dua tombak pasti ada lubang kecil. Melihat keadaan goa itu, diam-diam Boyang Keng akui goa itu dibikin sangat bagus. Siapa untuk memikin goa itu orang sudah mengeluarkan uang berapa banyak. Dan Hoes Hio yang masuk ke situ tidak kedengaran suaranya dan tidak muncul kembali. Apakah mereka sengaja memancing mereka masuk ke situ dan mengurung sampai binasa? Begitu selagi berdiri di goa kecil, tiba-tiba ada serangan gelap yang dilancarkan dengan tenaga yang mengarah belakangnya Li Chong Bun. Anak muda itu sejak masuk ke dalam goa Sinjin Tong sudah siap sedia dengan ilmunya Hian Bun Keng. Maka diketahui bahwa serangan itu adalah ilmu Toa Sinjin yang sangat diandalkan di Sihek. Pada saat derangan itu sudah datang dekat, Li Chong Bun berkata, Hei, Hoes Hio Ban Chi, kau mau mencari mampus sendiri? Sambil berkata ia mengibaskan tangan kirinya menangkis serangan gelap tadi. Segera terdengar suara jeritan ngeri. Lam Tian Gie segera memburu ke tempat yang menjerit tadi, tapi ternyata sudah tidak kelihatan orangnya. Lam Pepe, kata Li Chong Bun. Orang-orang itu tidak perlu dicari. Sebab dari suaranya tadi, pasti si kepala gundul itu mendapat luka parah. Baru saja habis berkata, tiba-tiba dari samping kanan ada berbunyi white sesosok bayangan hitam sudah menyerang pada Li Chong Bun. Entah benda apa yang menyerang itu, Li Chong Bun lalu gerakan tangan kirinya hendak memukul bayangan tadi. Tiba-tiba Lam Tian Gie yang melihat barang apa yang menyambar pada Li Gong Bun, telah berseru, Li Hyantit, jangan sentuh barang itu. Dalam kaget Li Chong Bun menarik serangannya dan bertelit ke samping. Benda yang menyambar itu mengenai tempat kosong dan jatuh di tanah. Ketika diteliti, ternyata benda itu adalah seekor ular warna merah api. Ular yang telah terlatih oleh majikannya. Ular berbisa ini dapat ditangkap dan dimasukkan ke dalam bumbung untuk dipakai sebagai senjata rahasia. Li Chong Bun sangat menjengkol. Sekali tebas saja ular itu sudah menjadi dua potong. Kemudian berkata pada Boyang Kang dengan suara cemas. Boyang Susiok, kau lihat Hwasyo Sihek itu amat kejam dan jahat terhadap kita, apakah pantas begitu diberi hidup? Boyang Kang hanya tertawa mendengar keponakannya uring-uringan. Mereka berjalan lagi di depan kamar batu terakhir mereka berdiri meneliti. Dilihatnya di situ ada tiga buah goa. Setelah bersangsi sejenak, mereka terus masuk ke dalam goa yang tengah. Di depannya goa ini lebar tetapi di sebelah dalam jalannya berbelak-belok. Mereka lihat ada sinar lampu. Meminjam penerangan itu, mereka terus masuk sampai pada sinar terakhir di mana ada sebuah pintu. Di luar pintu mereka lihat ada banyak tulang-tulang manusia. Rupanya mereka yang masuk ke dalam goa Sian Jintong itu telah menemui kematiannya. Setelah sampai di sinar terakhir barulah mereka mengetahui kalau sinar terang tadi keluar dari pintu sebuah kamar batu yang tertutup rapat. Boyang Kang menghampiri pintu itu, dengan ringan ia mendorong dan pintu itu lantas terbuka. Kamar batu itu amat lebar. Pada kedua belah, ada pintu kecilnya. Di tengah-tengahnya ada dua tingkat tangga batu, di mana ada diletakkan tiga buah peti mati entah siapa punya jenazah karena tidak ada tanda-tanda apa atas peti-peti itu. Sampai pada waktu itu mereka baru sadar kalau goa Sian Jintong itu adalah sebuah kuburan kuno. Dilihat dari bangunannya rupanya goa itu dibuat oleh kawanan penjahat dari rimba hijau. Karena takut jikalau sudah mati jenazahnya akan dirusak oleh musuh-musuhnya sebagai pembalasan maka dengan tidak menghiraukan besarnya biaya telah dibangun tempat misterius ini untuk menyimpan mayat-mayat mereka. Dari pintu kamar batu itu sampai ke tempat peti mati diletakkan berjarak tujuh-delapan kaki ada sebuah jalan sempit. Mereka ketika kaki keluar dari kamar itu, tiba-tiba terdengar suara krak pintu sudah tertutup dengan sendirinya dan pintu lainnya jalan keluar juga otomatis tertutup sendiri lantaran Boyong Kang bertiga jadi terkurung di dalam kamar batu itu. Mereka dengar gelap ketawanya Taitong dan Taitek Hwasio di sebelah luar. Melalui sebuah lubang angin yang hanya cukup untuk sebuah kepala orang, Taitong Hwasio berkata kepada Boyong Kang yang sudah menjadi orang tawanannya. Ha, 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 ha. Boyong si cu, bagaimana sekarang? Kemana kegagahan yang kemarin itu? Ilmu silatmu memang tinggi, akan tetapi sekarang tidak ada gunanya di dalam kurungan kamar batu ini. Aku merasa kasihan, karena itu aku tidak akan membunuh kalian, hanya akan membiarkan kalian kelaparan sepuluh hari lamanya. Boyong Kang bertiga benar-benar menemukan jalan buntu. Mereka sangat gusah kepada Hwasio jahat itu, tetapi apa yang bisa dilakukan? Hanya dengan hati mendeluh saja mendengarkan Taitong Hwasio ngoceh. Boyong si cu, supaya kau dengan kawan-kawanmu tidak mati penasaran, aku beritahukan riwayat tempat ini. Gowa Sian Jintong adalah sebuah kuburan kuno tempat menyimpan tulang belulang dari bajak laut bernama KHI Teng Kyo pada zaman permulaan Bahalaceng. Aku telah menemukan gambar peta jalanan-jalanan dan pintu rahasia dalam goa ini, maka aku berani memikat kalian datang. Li Chong Bun yang paling tidak sabaran, ia menyesal kemarin siang tidak penggal saja batang leher Hwasio keparat itu untuk mencegah bencana yang menimpa pada petang itu. Tapi apa bisa diperbuat, ia dan dua. Kawannya terkurung dalam kuburan kuno dan hanya bisa menanti kematian saja. Sebentar kemudian terdengar pula Taitong Hwasio bicara. Kalian tentu akan mati penasaran kalau tidak ku beritahukan, lantaran apa kami ingin membinasakan kalian. Coba kemarin siang itu Li Sichu yang galak menyerahkan pedangnya si Niko Siluman dengan baik-baik, tentu kalian tidak akan mengalami kejadian yang tidak mengenakan seperti sekarang. Delapan kepala dari partai kami ada membuat pengumuman, siapa-siapa yang dapat menemukan pedangnya Tai Han Sin Ni dan memenggal orang yang membawa-bawa pedangnya akan diberi hadiah menjadi ketua umum dari partai kami. Coba kau pikir Boyang Sichu, apakah hadiah itu tidak menarik bagi muridnya si Hek Pei? Kami berdua datang di Tionggoan perlunya mencari orang tersangkut siapa tahu nasib baik menimpa kami. Sebetulnya kami sudah putus asa lantaran sudah lama mencari dengan sia-sia. Malah ada yang mengatakan cita-citanya Tai Han Sin Ni tidak ada yang meneruskan. Siapa kira kemarin kami bertemu dengan kalian, ha, ha, ha. Tiba-tiba saja Tai Tong Hweshyo terus tertawa tidak henti-hentinya hingga membuat Tai Teg Hweshyo yang berada di sampingnya merasa sangat heran. Hei, Su Hengkau kenapa kata Tai Teg Hweshyo sambil menepuk-nepuk bahunya? Tapi pertanyaan Tai Teg Hweshyo tidak digubris, alah tertawa Tai Tong Hweshyo lebih menyeramkan menyerupai seorang gila yang tengah kerasukan setan. Bo Yang Keng di dalam kurungan juga merasa heran mendengar tertawanya Tai Tong Hweshyo lain daripada yang semula, malah semakin mereka perhatikan suara ketawanya itu dengan apa yang terjadi dalam Tang Sig Wiyang Syao. Semua pelayan-pelayannya yang tertawa demikian terus tiada hentinya sampai putus jiwanya. Apakah mungkin si iblis beracun muncul lagi di tempat itu dan memberi pertolongan lagi kepada mereka? Memang benar Tai Tong Hweshyo telah terkena panahnya si iblis beracun yang aneh itu. Cuma saja si kepala gundul itu tinggi ilmu silatnya dan tenaga dalamnya juga hampir mencapai kesempurnaan maka ia tidak sampai tertawa bergulingan di tanah seperti yang terjadi atas pelayan-pelayannya Gui Ang Syao. Tai Teg Hweshyo melihat keadaan suhengnya sangat payah, mukanya pucat tak dapat berbicara. Berkali-kali ditanya kenapa. Jawabnya hanya sorot matanya seperti yang memohon pertolongannya. Meskipun Tai Teg Hweshyo sangat menyedihkan. Sebentar kemudian ia telah memuntahkan darah berwarna hitam dan telah menarik napasnya yang penghabisan tanpa memberitahukan kepada sutenya. Ia kena diserang penyakit apa yang demikian tiba-tiba kejadiannya. Tai Teg Hweshyo amat sedih. Ia mengucurkan air mata atas kematian suhengnya yang tinggi kepandainya, cerdik dan banyak akalnya. Dalam keadaan ragu-ragu memikirkan kematian suhengnya yang amat misterius, lalu jongkok mengucapkan doa untuk arwahnya seng suheng supaya mendapat tempat yang baik di alam baka. Di lain pihak, Boyang Kang merasa curiga ketika dengan tiba-tiba ocahannya Tai Teg Hweshyo tidak kedengaran lagi. Mereka jadi saling pandang sejenak. Apa yang terjadi di sebelah luar kepingin mereka tahu. Ketika mereka memeriksa sekitar kamar, mendadak matanya Li Chong Bun tertarik pada beberapa lubang angin di dinding sebelah atas, cuma bagaimana mereka bisa mencapai lubang angin itu karena untuk lompat ke situ tak ada pegangan sama sekali. Matanya Lem Tiam Gie tiba-tiba mengawasi pada sebuah bangku panjang dari batu yang kiranya dapat digerakan. Ia menghampiri dan memeriksa. Betul saja bangku panjang itu dapat digerakan. Ia lalu memanggil kawan-kawannya datang memeriksa. Boyang Hiante, bagaimana kalau kita gotong batu ini ke tepi dinding buat? Kita melongok melalui lubang angin keluar. Kita ingin tahu apa sebenarnya telat terjadi di sebelah luar. Sebab si kepala gundul itu ocahannya mendadak lantas lenyap seolah-olah ia mendapat gangguan sesuatu yang membuat dia tidak sempat membuka mulutnya lagi. Boyang Keng angguk-anggukan kepalanya sambil mengawasi pada bangku itu. Ia pikir beratnya tentu bukan main. Ia setuju dengan usulnya Lem Tiam Gie. Mereka lantas bekerja. Benar saja dengan pertolongan bangku itu mereka sudah bisa melihat ke sebelah luar dengan melalui lubang-lubang angin yang terdapat di sekitar dinding kamar itu. Justru baru saja mereka melihat ke sebelah luar, tiba-tiba pelita yang dipasang di kanan-kiri ruangan seperti yang kekurangan minyak. Tai Tek Hweshyo kelihatan sedang jongkok, kemak kemik di dekat suhengnya yang sudah tidak bernafas lagi. Boyang Keng dan kawan-kawannya melihat kejadian itu amat kaget, mereka heran dari sebab apa Tai Tek Hweshyo yang begitu segar bugar mendadak telah menutup mata. Tengah mereka tertegun, tiba-tiba api pelita yang sudah dekat mati, telah meledak dan mengeluarkan asap hijau yang terang sekali. Tai Tek Hweshyo yang sedang memusatkan pikirannya berdoa telah dibuat kaget oleh ledakan pelita tadi. Meskipun tidak begitu keras. Ia menoleh matanya. Terbelalak tiba-tiba melihat dalam bumpalan asap hijau yang terang tadi, lapat-lapat ia melihat seperti ada manusianya. Ketika ditegasi itu bukannya manusia tetapi kerangka manusia yang perlahan-lahan dengan dibungkus oleh asap hijau telah menghampiri padanya. Tai Tek Hweshyo bukan main kagetnya. Ia cepat bangkit tak berani menyambut kedatangannya kerangka manusia tadi. Tengkorak hidup, oh mayit hidup, dia, dia, demikian ia mengerutu sendirian dalam ketakutannya. Ketika ia dapat menggerakkan kakinya yang semula tidak mau menurut, ia cepat lari meninggalkan jenazahnya Tai Tek Hweshyo untuk menyelamatkan dirinya dari cengkraman Tengkorak hidup. Tengkorak itu tidak mengejar, ia menghampiri mayatnya Tai Tek Hweshyo. Bo Yang Kang dan teman-temannya berdebaran hatinya menyaksikan kejadian yang amat gaib itu. Mereka terbelalak matanya mengikuti apa yang akan terjadi lebih jauh setelah Tengkorak hidup itu menghampiri mayatnya Tai Tek Hweshyo. Asap hijau yang membungkus dirinya perlahan-lahan menjadi buyar tetapi ketika mau buyar sama sekali tiba-tiba telah meletus di kedua sampingnya Tengkorak itu asap hijau yang masih baru-baru yang kembali membungkus dirinya. Setelah ia mengawasi sejenak pada mayatnya Tai Tek Hweshyo, tiba-tiba Tengkorak hidup itu menari-nari mengitari ruangan. Apa yang membuat Bo Yang Kang dan teman-temannya tidak habis mengerti, Tengkorak itu sambil menari-nari lucu sekali telah menjura beberapa kali ke arah mereka yang sedang menonton melalui lobang angin. Sebentar kemudian Tengkorak itu berhenti menari, asap hijau yang membungkus dirinya juga sudah buyar. Bo Yang Kang dan kawan-kawannya melihat Tengkorak itu memasang pelita batu sehingga dalam goa itu menjadi terang. Bo Yang Susiok, apa benar dia itu adalah Tengkorak hidup tanya licongbun perlahan. Yah, apa kita bisa bilang sebab buktinya kita melihat dengan metu kepala sendiri, jawab pamannya. Memang begitu keadaannya. Mereka tidak mau percaya tidak bisa sebab mereka lihat melek-melek di depan matanya Tengkorak hidup yang menari-nari. Licongbun ketika berpaling kepat lem tiamgie menanyakan apa yang telah urungkan niatnya ketika mendengar Bo Yang Kang berkata sendirian. Setan alas, dia bukan mayat dan bukan Tengkorak hidup, tapi, si iblis beracun. Licongbun kaget. Cepat ia melongok lagi. Benar saja ia lihat iblis beracun Sebonpa sedang membuka pakaiannya yang membungkus dirinya seperti Tengkorak manusia. Betul-betul hebat kepandainya. Sebonpa menyaru sebagai Tengkorak hidup sebab persis betul apalagi dirinya dibungkus oleh asap hijau yang membuat kelihatannya ia samar-samar dalam gumpalan asap bikinannya yang sangat gelip. Boyong tai hiap, sampai kita bertemu lagi, kata Sebonpa sambil menjura. Dalam sekejap saja ia menghilang dari ruangan itu. Betul-betul dia orang jahat. Coba susiok pikir, dia tahu kita dikurung dalam kamar batu ini, dia begitu saja meninggalkan kita. Mana bisa orang sejahat itu kembali menjadi orang baik-baik. Licongbun gemas sekali kelihatannya. Saking mendongkol, ia cabut pedang penakluk iblis, dibacukan pada dinding kamar. Tentu saja tidak menghasilkan apa-apa. Meskipun lelatu api pada meletik seperti kembang api akibat beradunya pedang dengan batu dinding, tetap saja dinding batu yang tebal itu tak dapat ditembus oleh pedangnya Licongbun. Dalam uring-uringannya, ketika ia hendak mencaci lagi akan kekejaman si iblis beracun, tiba-tiba terdengar suara krak. Krak dan kemudian semua pintu yang menutup tadi telah terbuka dengan sendirinya. Boyang Kang sangat heran, tetapi Licongbun sudah tidak sabaran. Ia melompat lebih dulu keluar dari kamar tahanan itu diikuti oleh Boyang Kang dan Lem Tiam Gie dengan pikiran keheran-heranan siapakah yang telah menolong mereka. Mereka tidak sempat mengobrol. Yang penting adalah mereka keluar lebuh dulu dari goa celaka itu. Mereka mencari-cari jalan keluar, akhirnya mereka tercapai juga maksudnya setelah terlebih dulu berputar-putar. Mereka merasa lega ketika dapat mengendus lagi hawa udara yang segar. Baru saja mereka hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba terdengar suara bergedubrakan yang hebat sekali. Apakah itu? Ketika mereka berpaling ke arah goa, ternyata pintu goa itu telah tertutup. Boyang Kang menghela nafas, untung kita sudah keluar. Kalau kita tengah berada di dalam dan pintu itu tertutup rapat, bagaimana dengan nasib kita? Lam Tiam Gie dan Lee Chong Bon membisu diam-diam mereka membetulkan perkataannya Boyang Kang tadi. Tapi Boyang Susiok, sebenarnya apa maksudnya si iblis beracun yang berulang-ulang menolong kita dalam kesusahan? Tanya Lee Chong Bon. Boyang Kang belum menjawab, tiba-tiba Lam Tiam Gie tertawa berkata. Lee Hyantit, seperti ku katakan dulu si iblis beracun mau mohon damai dengan kalian. Dia ingin hapuskan balas-membalas dendam. Ia rupanya mau kalian sadar bahwa dia benar-benar mau menebus dosanya. Tapi dia adalah musuh besarku, memotong Lee Chong Bon, bagaimana aku dapat menghapuskan permusuhan begitu saja? Dia sudah membunuh ayahku. Aku yang sebagai anaknya bagaimanapun juga akan menuntut balas. Boyang Kang tidak berkata apa-apa, muka Lee Chong Bon kelihatannya gusar. Dalam hati diam-diam ia juga bimbang akan kelakuannya si iblis beracun yang misterius itu, beberapa kali sudah menolong jiwa mereka. Memang benar kata-katanya Lam Tiam Gie tadi bahwa si iblis beracun mau bikin mereka sadar bahwa ia betul-betul ingin menebus dosa. Lam Tiam Gie juga alihkan pembicaraan-pembicaraannya ketika melihat anak muda itu kelihatannya sangat gusar. Demikianlah, mereka lalu cemplak lagi masing-masing kudanya dan meneruskan perjalanannya lebih jauh. Seperti yang sudah-sudah, kembali dalam perjalanan ini sambil menikmati pemandangan alam yang permai. Mereka bertiga bercakap-cakap dengan gembira. Sudah tentu kejadian di Gua ASEAN Jintong merupakan bahan pokok mereka bertukar pikiran. Tanpa terasa, perjalanan mereka sudah sampai di perbatasan provinsi Cekyang dan Hokian. Ketika melewati gunung Hang Leng San tiba-tiba Lam Tiam Gie menunjuk ke salah satu puncak seraya berkata, Bo Yang Hyante dan Li Hyantit, di sana aku ada membangun sebuah rumah batu kecil. Sudah lama aku tidak pergi melihat, maka sekarang aku ingin ke sana dulu. Sebentar malam kalian berdua datang ke tempat itu untuk beristirahat barang satu dua hari. Bo Yang Kang tertawa. Ya, toh aku sudah lama tidak pulang, memang seharusnya rumah itu dilihat. Kami berdua sudah tentu sebentar malam akan datang ke sana, jawabnya. Aku membangun rumah itu sebenarnya bermaksud kalau-kalau ada orang Kang Leng yang kesasar, dapat meneduh di situ untuk. Sementara, kata Lam Tiam Gie, perhubungan kita masih belum lama berkenalan, rasanya sangat erat. Maka sebentar malam aku ingin mengatakan apa-apa kepada kalian berdua yang keluar dari hatiku pribadi. Harap kalian jangan lupa datang. Lam Tiam Gie setelah tertawa lantas memajukan kudanya dan pergi naik ke puncak Cip Cui Kuhong. Setelah Lam Tiam Gie pergi jauh, Li Chong Bon menanya pada pamannya, sebenarnya apa yang hendak dikatakan oleh orang tua itu. Bo Yang Kang hanya mengatakan boleh jadi orang tua itu akan memberi nasihat kepada mereka berdua. Menantikan seng malam tiba, paman dan keponakan telah melewatkan waktunya dengan jalan-jalan menikmati pemandangan yang permai dan sunyi tenteram di sekitarnya tempat itu. Setelah seng malam tiba, mereka lalu bedal kudanya naik ke puncak di mana Lam Tiam Gie membangun rumahnya. Ketika mereka sampai, benar saja di situ ada sebuah rumah dari batu, keadaannya sangat tenteram, di samping rumah at kelihatan air terjuh yang menarik sekali. Di pintu rumah sudah menantikan Lam Tiam Gie menyambut mereka dengan muka tertawa-tawa. Berdua setelah masuk ke dalam dilihat di atas sebuah meja batu sudah diatur barang, hidangan dan minuman. Lam Tiam Gie, kau tergesa-gesa pulang lebih dulu rupanya hendak menyiapkan barang makanan untuk kami berdua, hahaha, Boyang Kang bergurau. Lam Tiam Gie dengan ramah mempersilahkan mereka berdua duduk di atas kursi batu. Tetapi sebelum duduk, Boyang Kang dan Lee Chong bun terbelalak matanya berdiri bengong ketika melihat di sudut dari ruangan itu terlihat sebuah peti mati. Lam Tiam Gie tertawa bergelak melihat kelakuannya dua orang itu. Boyang Hyante dan Lee Hyantit tentu kaget melihat ada peti mati di sini. Mari, mari kita lihat ia mengajak tamunya. Boyang Kang dan Lee Chong bun mengikuti Lam Tiam Gie. Cuan rumah segera membuka tutup peti mati, benar saja di dalamnya tidak ada mayatnya, hanya ada kasur, bantal dan selimut lengkap seolah-olah itu adalah tempat tidur. Setelah menutup lagi peti tadi, Lam Tiam Gie ajak dua sahabatnya menghampiri meja hidangan lagi, di mana mereka berkumpul duduk dengan muka berseri-seri. Lam to aku, barusan aku kira ada isinya maka dalam hati merasa heran, siapa yang telah meninggal dan belum dikebumikan. Jenasahnya? Tetapi sekarang setelah mengetahui kosong, hatiku merasa lega. Tapi to aku, sebenarnya peti itu tempat apa, di dalamnya aku lihat ada bantal dan kasur seperti biasa ditiduri orang? Demikian Boyang Kang menanya. Lam Tiam Gie tertawa riang. Ia mempersilahkan dua sahabatnya tengah araknya kemudian ia berkata, Boyang Hyante memang benar, peti mati itu adalah tempat tidur orang dan orangnya adalah aku sendiri. Aku di beberapa tempat sunyi dan permai ada membangun lima buah rumah yang masing-masing dilengkapi dengan peti mati tempat aku tidur dan tutupnya adalah merupakan kelambunya. Aku biasa kalau tidur dalam peti suka aku kunci rapat-rapat. Maklumlah aku sudah tua, kalau kebetulan ajalku sampai, pikirku aku sudah berada dalam peti tak usah mereporkan orang lain pula. Toh aku, kau terlalu menyela Boyang Kang. Lam Tiam Gie tertawa, bukankah itu ada baiknya? Aku sudah tidak punya sanak famili yang dapat mengambil tahu kematianku, ya, ya, aku dalam beberapa tahun belakangan ini telah insyaf akan perbuatanku yang tidak benar. Boyang Kang dan Li Chong bun heran mendengar perkataannya Lam Tiam Gie. Sementara itu Lam Tiam Gie nampak menghela nafas beberapa kali. Eh aku jaduh lupa, katanya gembira lagi. Mari, mari kita minum. Aku menyuguhkan kepada kalian arak baik sebagai tanda ikatan persahabatan dalam perjalanan kita selama beberapa waktu berselang. Ia kelihatan repot menuangkan arak di cawan dua tetamunya. Bertiga tampak gembira menenggak arak dengan dentapan sekadarnya. T.B.A. Tiba Lam Tiam Gie bejamkan matanya sejenak setelah ia menenggak arak paling belakang. Ketika ia membuka lagi matanya, kelihatan ada perubahan yang tidak disangka-sangka. Tampak matanya guram entah kenapa. Sebagai seorang tua yang sudah banyak pengalaman ingin aku memberikan satu dua patah kata kepada kalian berdua, entah apakah kalian keberatan atau tidak katanya. Oh tidak malah kami berdua akan merasa sangat berterima kasih akan nasihat dari to aku. Silakan bicara Boyang Kang menjawab dengan girang. Setelah batuk-batuk sebentar Lam Tiam Gie berkata, ilmu silat kalian tidak mengecewakan, malah jarang mendapat tandingan pada masa sekarang. Cuma pengalaman kalian masih belum banyak. Boyang Hyante sebenarnya kah sudah merantau di banyak tempat seterusnya berhati-hati dalam segala hal. Apalagi, mengingat pada tahun depan tanggal 3 bulan 3 akan melakukan pertempuran di Ciu Tiok San musuhmu itu sangat jahat dan kejam, tidak mau mengalah. Mereka banyak akal liciknya, seharusnya kau menjaga kewaspadaan dan jangan pandang enteng kepada mereka. Boyang Kang heran mendengar bicaranya Lam Tiam Gie. Hei, to aku, pertemuan di Cui Tok San itu nanti, bukankah sudah berjanji akan membantu kami, kenapa to aku bicara demikian? Lam Tiam Gie menghela nafas, Boyang Hyante memang katamu itu betul. Tapi yaudara tak dapat diramalkan bakal terang atau hujan. Demikian juga dengan manusia ada malang dan mujurnya pada saat yang tidak diketahui. Menurut dugaanku, umurku tak sampai pada tahun depan musim semi. Karena di sepanjang jalan pergaulan kita amaterat maka aku tidak boleh tidak aku harus membuka suatu rahasia kepada kalian. Boyang Kang tidak mengerti kemana junturungan bicaranya Seng sahabat itu sedangkan Li Chong Bun yang mendengar Lam Tiam Gie berkata hendak membuka rahasia, diam-diam dalam hatinya menanya, kau hendak membuka rahasia apa? Sebelum Lam Tiam Gie melanjutkan bicaranya, Li Chong Bun bertanya, Lam Pepe, rahasia apakah itu yang hendak diberitahukan kepada kami? Lam Tiam Gie tersenyum. Li Hyantit sabar sedikit, katanya. Harap kalian berdua jangan kaget. Coba pikirkan, kalian datang ke selatan untuk menempuh perjalanan ribuan lijauhnya. Sudah berapa kali kalian menghadapi bahaya maut? Berbereng ia lalu menuangkan arak dari poci ke tanah, segera arak itu tampak mendidih. Paman dan keponakan itu sangat kaget melihat kejadian demikian, mereka mengira bahwa mereka telah minum arak beracun yang dapat membuat hangus dan putus usus-usus. Wajah mereka berubah seketika. Pucat dan merasa sangsi. Lam Tiam Gie mengetahui alam pikirannya dua orang itu, maka sambil tersenyum ia berkata. Kalian jangan kaget. Tunggu setelah sulapanku selesai barulah mengajukan pertanyaan, sambil berkata ia membuka tutup poci arak. Ternyata di dalamnya ada dua tempat ialah arak biasa dan arak beracun yang sangat keras. Bukan main Boyang Kang dan Li Chong pun kagetnya. Sebelum mereka mengajukan pertanyaan. Lam Tiam Gie sudah ambil cawan arak paman dan keponakan dan dituang isinya. Ketanah, ternyata tidak berdidik seperti tadi. Tetapi ketika arak dalam cawannya sendiri yang barusan diminum, ketika dituang telah bergolak mengeluarkan asap seolah-olah arak itu ada apinya. Setelah Bengong sejenak menyaksikan kejadian itu, mereka jadi kaget dengan tiba-tiba sebab mereka mengerti kalau Lam Tiam Gie telah meminum arak yang ada racunnya. Mereka cepat berdiri. Li Chong Bun cepat keluarkan tanduk badak dinginnya untuk memunahkan racun. Lam Popo, Kat Li Chong Bun sambil menyodorkan benda pemunah racun. Kau isaplah benda ini untuk memunahkan racun dalam dirimu. Barang ini adalah pemberian dari tai supek buju Tawoso, sangat manjur. Seharusnya pepet tidak berlaku begini rupa. Kenapa kau mendadak seperti yang sudah bosan hidup? Bo Yang Keng repot mengambil air yang dengan tanduk badak dingin yang digerus itu dapat diminumkan kepada si korban untuk memunahkan racun yang bekerja di dalam perutnya. Lam Tiam Gie amat berterima kasih atas kecintaan dua sahabat itu, tapi ia gelangkan kepala kemudian berkata, Kalian adalah sangat baik, aku mengucapkan terima kasih atas perhatian itu. Tetapi bukannya tanduk badak dingin yang dapat memunahkan racun dalam perutku. Aku masih mempunyai benda yang amat mengherankan untuk kalian lihat. Nah, Kian pada ambil tempat duduk lagi. Bo Yang Keng dan Lee Chong Bun menurut, masing-masing pada duduk di kursi pula. Ia tertawa getir, kemudian tangannya merabah kupingnya, dicopot ditaruh di telapak tangannya diperlihatkan kepada dua orang itu. Mereka sangat terkejut melihat kuping yang dicopot. Lantas saja Bo Yang Keng ingat akan itu bingkisan yang membawa bencana hingga Li Ho Ai Bin ayahnya Li Chong Bun mati konyol. Dalam keragu-raguan darahnya mendidih, ia berteriak keras, Kau, apakah kasih iblis? Tapi perkataannya belum habis mendadak terdengar suara berisik dari terdengarnya barang berat. Beberapa lingkaran baja telah keluar dari dinding rumah dan meringkus paman dan keponakan itu sebelum mereka dapat bergerak. Itulah Lam Tian Gye alias Cian Tok Jin Mo, si iblis beracun, yang cepat memencek alat rahasia yang terdapat di bawah meja untuk meringkus orang yang hendak membalas dendam pada dirinya. Terlihat dirinya dalam keadaan tidak berdaya, dalam kuasa musuh besarnya, paman dan keponakan itu merasa sangat cemas. Tapi Boyong Kang mencoba berlaku tenang ingin melihat perkembangan lebih jauh atas perbuatannya si iblis beracun maka ia mencegah ketika licong bun mau obral caciannya. Lam Tian Gye mengambil kedok yang berbau obat lalu dipasang di wajahnya. Ia menekan-nekan sejenak lalu membukanya lagi. Lalu tertawa gelak-gelak menghadapi Boyong Kang. Boyong Tai Hiap jangan gelisah, Apakah kau masih mengenali kepadaku ini? Ternyata wajah Lam Tian Gye telah berubah menjadi si iblis beracun Uang Boyong Kang kenali benar. Dalam hati ia mengeluh. Ya, sebunpa, Boyong Kang kemudian berkata dengan suara tenang. Aku sangat memuji akan kecerdikanmu, sehingga aku dan keponakanmu jatuh dalam kekuasaanmu. Cuma saja aku merasa heran. Kita dari Anhui berjalan bersama-sama. Boleh dikatakan kita berkumpul bersama-sama dalam pergaulan yang sangat terat. Kenapa waktu itu kau tak turun tangan dan baru sekarang dalam rumah batu ini kau membuka rahasia dan menunjukkan muka aslimu? Tolong jelaskan maksudmu sebenarnya bagaimana? Supaya dengan keteranganmu itu, kami berdua mati tak membawa rasa penasaran. Li Chong Bun yang dilarang memaki-maki iblis tua itu, lalu tempelkan kemarahannya kepada lingkaran-lingkaran baja yang meringkus dirinya. Ia kerahkan sepenuh tenaganya, tapi sia-sia dajah karena lingkaran-lingkaran itu selain menekan jalan darahnya juga ia menjepit pinggangnya sangat teguh kokoh. Ia boleh dikatakan susah berkutik. Ketika mendengar bicaranya Boyang Kang, tiba-tiba Lem Tiam Gie yang sekarang sudah kembali menjadi si iblis beracun sebun pat telah mengucurkan air matanya. Boyang Kang dan Li Chong Bun menjadi sangat heran, kenapa iblis berbisa YNG sangat kejam yang membunuh orang dengan tak berkedip kini telah mengucurkan air mati kesedihan. Kalian jangan salah mengerti mendapat perlakuan ini. Aku sebonpa kalau memang bermaksud jahat, di tengah perjalanan saja aku habisi jiwa kalian tempa mesti menunggu sampai saat ini. Aku meringkus kalian adalah karena kuatir nanti kalian terburu nafsu dan menempur diriku sebelum aku dapat berbicara dengan jelas tentang maksudku yang sebenarnya. Boyang Kang tenang-tenang saja mendengarkan. Sedang Li Chong Bun diliputi. Oleh perasaan ragu dan sangat penasaran tidak bisa menelan mentah-mentah bicara musuh besarnya yang ada di depan matanya. Seperti kalian lihat, Katpulasi iblis beracun. Aku telah menenggak arak beracun, tapi untuk membuat bekerjanya racun perlahan, aku terlebih dahulu telah menelan pil hingga dapat menahan jiwaku tamat sampai aku habis bercerita kepada kalian tentang permusuhanku dengan Li Hoaibin. Si iblis beracun menghela nafas dan terbatuk-batuk sebentar kemudian meneruskan bicaranya. Aku karena amat jahat dan kejam, maka dalam kalangan kanu orang memberi aku nama si iblis beracun. Waktu itu aku malang melintang berbuat kejahatan dengan tidak mendapat halangan apa-apa. Tapi pada suatu hari aku telah bertemu dengan Li Hoaibin yang hendak membasmi kejahatan. Waktu itu dengan manis Li Hoaibin meminta aku membuang segala adat jahatku dan kembali ke jalan yang baik. Tapi mana aku dapat menerima nasihatnya itu, sebab waktu itu aku sedang jumawanya dan tidak melihat metel terhadap siapapun juga, karena kepandaianku yang kuanggap sangat tinggi dan aku pandai membuat ragun. Kau jadi bertempur dengan ayahku bukan menyelali congbun. Betul jawabnya. Karena kita tidak mendapat kecocokan maka kita telah bertempur untuk menetapkan siapa yang lebih unggul. Akhirnya, Li Hoaibin telah memberi padaku satu tanda mata, ialah sebelah kupingku kena ia kupas. Li Hoaibin telah mengampuni dan melepas aku. Setelah ia memberi nasihat supaya aku merubah kelakuanku menjadi orang baik-baik. Tetapi hatiku yang tidak mau mengalah dan besar kepala telah membuat aku mendendam hati kepada Li Hoaibin yang semestinya aku berbuat kebaikan seperti apa yang dinasehatkan oleh si orang Shili. Sejak saat itu aku telah mencari segala akal untuk melakukan pembalasan. Sampailah pada hari itu, ketika Li Hoaibin yang merayakan hari ulang tahunnya yang kelima puluh, aku telah mengirim bingkisan maut yang menyebabkan orang Shili itu melayang jiwanya. HMM Li Chongbon menggeram, matanya melotot beringas, ia sudah kepingin hajar saja orang tua yang kejam itu dan mengirim jiwanya ke akhirat, akan tetapi apa yang bisa ia perbuat? Karena ia masih teringkus oleh beberapa lingkaran baja yang membuat ia tidak bisa berkutik untuk meloloskan dirinya. Cuma dalam hatinya saja ia sangat mendendap. Ia tidak berani mencaci sesuka hatinya karena waktu ia mau membuka mulut sudah dilarang oleh kedipan Boyang Keng. Susyoknya. Terpaksa ia membisu dengan hati mendidih. Boyang Tai Hiap dan Li Xiaoh Hiap, tentu kalian menduga bahwa aku merasa kehilangan atas kematian musuh yang membuat aku kehilangan sebelah telingaku. Terang. Iblis kejam. Kau tentu berjingkrakan setelah membunuh ayahku. Kalau kau seorang laki-laki, bebaskan aku. Kita berhadapan untuk menentukan siapa boleh hidup dalam dunia ini demikian Li Chongbon berkata. Rupanya ia sudah tidak bisa menahan amarahnya yang meluap-luap. Sabar dulu Li Xiaoh Hiap kata si iblis beracun, mukanya tertawa tetapi sudah nampak hilang cahayanya. Aku sudah bertekad bulat untuk menebus kematiannya Li Hoaibin, aku harus mati. Boyang Keng melengak keheranan. Si iblis mau ambil tindakan pendrik.